lalalalalala waduh temen-temen ada rumah di sana temen-temen apa kita lihat aja ya wadah piggy halo piggy Oke kita masuk dulu aw 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 ah tolong tolong ah ah udah ini mati ini ini pasti piston wah ini pasti jebakan ini aku tahu ini pasti jebakan oke lama juga ya matinya temen-temen halo what's up guys balik lagi dengan saya dar blue ini kita bakal aku sebenarnya aku bakal bih bikin tutorial gimana cara bikin traps sederhana tapi mematikan kalian sudah lihat video awalnya kita masuk sini dan mati dengan sadis gitu ya Oke kita mulai aja tutorialnya Oke jadi kan cara apa maksudnya trapnya ini berfungsi jadi kita nginjek ini placer plate nya dan kita mati karena suffocated atau nyangkut ini aku contohin lagi pakai villager ya jadi kita lihat villager nya mati gimana jadi dia maju kena placer plate itu enggak mati dia malah Wah muter-muter-muter-muter mati kamu Oke kita pakai yang lain aja Oke jadi waduh Oke kita ulang Hai hmm udah ya udah pergi Oke kita fach ini aku benci villager ini kenapa Oke kita dorong dia dan ah ah kayak gitu matinya ya temen-temen sadis agak lama rasanya Wah lihat merah-merah dia Oke langsung aja ke cara pembuatannya yang kita butuhkan adalah pertama blok terserah blok apa yang kalian suka misal aku sih suka pakai stone brick kita butuh yang namanya slab terserah slab apa mau cobblestone atau wood slab ya terserah ya yang yang terpenting kita punya redstone dan perlu sticky piston cuman satu sticky pistonnya perlu redstone cuman perlu beberapa kita perlu pressure plate terserah kita butuh lever satu aja lever udah cukup kita butuh iron door untuk apa namanya penyamaran gitu jadi biar kelihatan itu bukan trap sama kita butuh itu apalagi ya kita lihat dulu ini kayaknya cuman itu ya Oke langsung aja ke tutorialnya jadi kita perlu lubang ya Halo kenapa kau di dalam sana Oke kita bikin di sini aja di kita lubangin tanah dulu kayak gini kita bentuk kayak bentuknya gini ya tuh jadi bentuknya kayak gini ya temen-temen Oke kita gali dua blok ke dalam kita bentuk kayak huruf T kayak kita kalau mau bikin iron golem terus kita taruh sticky pistonnya disini 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 kita taruh stone bricknya di atas redstone dust kita taruh slabnya disini di untuk apa namanya gaya-gaya aja ini nah yang sininya kita kita apa namanya rapihin aja biar kayak yang ini biar kayak penyambarannya jadi kita taruh pleasure plate disini Nah kalau mau lihat berfungsi atau enggak kita injek dulu Nah kalau dia kayak gini berarti bisa nanti kan jebakannya suffocated nanti blok di atas jempit kita kebawah kalau enggak ada ini kan kita bisa larikan kalau ada ini kita nggak bisa karena ketutupan gitu oke oke udah udah oke kita taruh blok yang kita mau disini dua dua tiga ya temen-temen kita bikin tiga kayak kalau mau bikin pintu gitu tuh temen-temen Nah terus kita taruh iron door nya kabel apa sih namanya redstone nya gini kita giring ke atas nah disini temen-temen disini temen-temen oke terus kita kunci pakai lever oke kita lihat terkunci nggak jadi dia gini ya kalau kita masuk nah kita injek pleasure plate ini iron door nya nggak bakal kebuka nah terus kita gali lubang di bawah kabel apa sih namanya redstone nya gini kita giring ke atas nah kita harus giring ke atasnya gini ya temen-temen soalnya kalau pakai yang redstone penamanya redstone apa sih namanya redstone torch itu ya temen-temen malah ininya aktif pleasure plate nya yang sticky piston disini nanti berdiri terus dia nggak bisa non-aktifin lagi jadi kalau sudah gini kita taruh blok disini sini sama sini terus kita taruh sticky pistonnya menghadap ke bawah sini kayak gini kita tutup pakai stone brick terus kita kita nyangkut kita buang dulu ini Oke kita ganti dulu ini pakai gelu sebentar ngelag pula ya ngelag Oke kita taruh dulu kita ganti ini sama stone slab biar lebih serasi aja lihatnya kita taruh juga iron door nya kayak tadi kayak gini oke udah kekunci lagi terus kita giring redstone nya kesini kita lihat ini aktif enggak ya teman-teman kita pakai villager jadi mana Oke kita kita taruh villager nya disini kita lihat aktif enggak kok enggak aktif ini teman-teman kita lihat dulu Oh oke 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 nah nah jadi kalau gini aja kan udah selesai nih teman-teman ya di kita tinggal proses penutupannya aja biar kelihatan bagus jadi kita bikin kayak rumah terserah kalian mau bikinnya gimana jadi kayak gini kayak gini udah kayak gini kita kan ini ditutup nah sama yang penting tuh ini kalau oh my god oke kalau dari iron door ini kan kita bisa lihat kesana ya teman-teman kita bisa lihat arah sini nah kita bisa lihat resturnya kalau kita gitu bisa-bisa ketahuan kan kalau itu traps jadi tipsnya kita ambil yang namanya Hai eh mana ya namanya ini kok cauldron painting kita ambil yang namanya painting kita taruh paintingnya di deket pintu biar ketutupan jadi kita ambil taruh jadi gitu ya teman-teman kalau udah gitu nah liatkan disitu enggak kelihatan lagi nah udah jadi kita tinggal rapihin aja biar keren kita tutupin nah sama jangan lupa tutupin piston yang disana ya teman-teman kita aku kalau aku ya kalau aku biasanya pakai yang namanya ini se-steer namanya seder mungkin dari kalian ada yang suka pakai slab juga mungkin ada yang suka pakai slab untuk pinatep terserah kalian kalian bebas berkreasi dan berimajinasi ya jadi gini atasnya kita tutup terserah kalian gimana mau nutupnya jadi gini aja kalau aku biasa-biasa aja ya tutupnya yang penting nggak ketahuan nah jadi gini nah ini kan sudah kelihatan kayak rumah biasa kayak gitu kan Hai nah jadi tinggal dekorasi aja kita dekorasi kayak gini misalnya gini gini kan tinggal tinggal kalian lah imajinasi kalian digunakan sudah kan selesai sudah sudah gini aja jadi kita bisa bunuh mungkin player saudara kita yang mabar atau temen-temen kita di realms juga kan bahannya nggak terlalu apa namanya nah hal cuman sedikit kan Iron Door Pleasure Plate apalagi ini apa dinding ini bisa dari cobblestone bisa dari stone bisa dari apa pakai secara kalian lah nah ini kalau mau hias sini-sini ya jangan taruh yang di sekitar Pleasure Plate karena itu fungsinya nanti untuk nutupin biar kita nggak bisa keluar juga bisa dikreasiin ini misalnya pistonnya ini kita ganti lava dan nanti kalau redstone nya aktifkan nah nanti dari tempat yang seharusnya piston ini bisa keluar lava misalnya kalian mau ganti sama lava kan tergantung kalian lah kreasi kalian nah jadi tinggal hias-hias aja biar kelihatan normal Hai jadi gini misalnya kan kita taruh torch di sininya atau mau sininya juga taruh Atau mungkin kalian suka taruh apa misalnya ya misal kita ambil fans sama lips on lips jadi kayak di pinggir sini kita ganti sama ini misalnya ya jadi kayak gini biar bagus terserah kalian itu semua pakai imajinasi kalian saja tinggal modifnya aku kasih dasar dari pembuatannya aja kreasi piston sederhanaku jadi segitu aja mungkin ya Hai jadi mungkin segini aja untuk episode kali ini kita udah bikin apa namanya ini traps sederhani cepet juga bikinnya enggak terlalu lama waktunya dan enggak kelihatan kan ini tanpa bentuk reston dikit pun kita enggak bakal tahu kalau ini traps Nah itu disitu yang sebelumnya ini sesudahnya kalian lihat cara cara buatnya ini dasarnya aja mungkin kalian mau bikin berkreasi lebih jadi like jika kalian suka comment ke kalian ingin disaran dan kritik mungkin kalau ada yang punya Maps kah tahu apa bisa kasih di Facebookku ada di outro nya nama Facebookku linknya sama mungkin bagi kalian ada juga yang request tutorial redstone lainnya tinggal comment aja dan kalau mau nggak mau ketinggalan silahkan subscribe ya temen-temen and see you again in the next video bye bro